selamat sore teman-teman kicomania ketemu lagi dengan channel lagen burung bulung agung sore hari ini di depan saya seekor more batu magung ini dorong ekor sekitar 11 cm dalam video kali ini terlihat burungnya cuma loncat-loncat saja seperti teman-teman lihat di samping ini padahal burung ini sebelumnya gak acornya kelewat burung ini berasal dari kandang ternak jadi dulu itu memang termasuk burung mahal jadi karena bagus di ternak dan udah ngeluarin anakan banyak karena mabung burung ini ya diambil ini posisinya disangkar bulat seperti teman-teman lihat ketika mengalami mabung mengalami perubahan di semua tingkah lakunya jadi yang pertama burung ini setelah dari kandang jadi dulu tangkaran masuk kandang dan di kandang liar lagi kayak gitu makanya untuk teman-teman kemarin dari sini yang burungnya kecinakan saya sarankan dimasukin kandang ternak atau di umbar lama itu pasti nanti jadi gesit nah setelah di kandang ternak gesit dan burung tersebut gacor ketika ditaruh sangkar bulat karena udah lama di kandang ternak burung tersebut jadi semi kayak gini kelebihannya semi yaitu tidak seperti ini ya teman-teman tidak pernah kelihatan sulit sekali kecinakan intinya tidak kecinakan tetapi kekurangannya burungnya seperti ini karena dari kandang ternak seperti teman-teman lihat ini posisinya cuma loncat-loncat aja yang pertama itu yang kedua dipengaruhi oleh mabungnya tadi makanya banyak sekali teman-teman om sis burung saya mabung kayak gitu kenapa jadi gak ngacor kenapa cuma ngeriwi ya ya ketika mabung memang dia untuk teriak itu sakit semua badannya teman-teman kenapa saya tahu ya hampir semua burung seperti itu walaupun tidak 100% jadi dia perubahannya hormon yang sebelumnya gak ngacor jadi gak ngacor yang sebelumnya kenceng jadi pelan kadang-kadang agak serak kayak gitu nah tetapi dari sini perawatannya banyak sekali yang tanya om sis bagaimana ini digacorin apa enggak kayak gitu ini kalau saya ya fokus pada mabungnya ini semuanya udah tuntas jadi saya kerobong jaga kesehatan saya masteri tinggal nunggu ekornya pepek ya jadi kalau udah ekornya pepek semoga saja nanti sesuai harapan ekornya jadi panjang banget kayak gitu untuk masalah menggacorkan itu tinggal nunggu aja waktu setelah pepek nanti bisa diproses ya dengan cara dibirahikan itu aja jadi tujuannya supaya nanti tampil lebih menarik jadi ekornya panjang burungnya bulunya bagus kayak gitu itu nanti lebih bagus oke teman-teman sekian dulu video ini semoga bermanfaat salam satu publi si dia isty Terima kasih telah menonton!